Halo guys, welcome back to my channel Ya, jadi kembali lagi di channel FKR Project temen-temen Nah, jadi disini kasus Tashi ada lagi ternyata Nah, kasus dia ini sebenernya kasus udah lama Tapi diwongkar lagi sama karyawannya Ternyata gaji karyawan di manajemen Tashi itu gak besar Wow, dan itu pada ngundurin diri semua Bahkan ketua-ketua timnya ngundurin diri semua Gimana kejadiannya? Mari kita bahas di channel FKR Project Seperti biasa guys, kalau kalian udah follow dan subscribe di channel ini Kalian akan mendapatkan video-video viral ya Jadi gak ada ruginya kalian klik subscribe Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video viral di channel ini ya Oke, mari kita bahas tentang Tashi Mulai, let's go! Jadi guys, jadi ini dari tweet-an Twitter yang viral Dan ini dari tweet-an Twitternya Jen Gleher ya Nah, disini dia ada sedikit tweet Koronologi Ibu At Dita Syari Izin Mention Saat gue cari Dita Syari itu siapa? Dia adalah Dita Syari Disini tertulis Dita Syari sendiri itu adalah Ketua DPP PKB guys Hmm Nah, apa sih si Twitternya? Jadi, di tweet-an pertama Nah, jadi ada dari 7 orang karyawannya Disini dia menuntut gaji Karena gajinya gak dibayar-bayar atau ditahan ya Dari manajemen TA Tertulis disitu TA sendiri Gue jelas aja Karena disini udah pada tau semua Tashi Oke, jadi dari 7 karyawan itu Menuntut hak gajinya ya Dan ini terjadi di pada tanggal 1 November 2022 Dari manajemen Tashi sendiri itu merekrut 11 orang karyawan guys Dan kalian tau dong siapa dari seorang manajemennya Kalian bisa melihat disini Suami dari selebgram Tashi Yang juga merangkap sebagai pimpinan manajemen saudara SJA Dipersingkat ya Nah, SJA adalah suaminya Tashi ya Dipersingkat dengan tweet-an disini Jadi, TA sendiri itu adalah manajemen Tashi Dan disini manajemen Dimanajemenin oleh suaminya SJA Jadi kayak satu keluarga ya Jadi mereka gak pake orang lain Yang manajemen sendiri suaminya Yang menjadi artis ya istrinya Bagus, cuma bakal Kalau gak tau tentang manajemen Akan susah sih untuk kedepannya Menurut gue ya Ini pandangan gue yang pertama Oke, kita lanjut Kalau kita lihat dari tulisan tweet-an disini Kita bisa lihat bahwa dari sini Dia dibagi menjadi 2 shift ya Udah kayak satpamnya sebetulnya Ya, disini udah ada shift Jadi ada shift pagi dan shift malam Jam-jam kerjanya dari shift pagi sendiri itu Dari jam 6 sampai jam 3 ya guys Jam 3 sore Sedangkan kalau shift malam itu dimulai lagi Lanjut dari jam 3 sore ke jam 12 malam Dengan total jamnya disini 51 jam per minggu Dan kalau kalian bisa lihat disini Ini tertulis Ditertulis sebuah catatan Yang dimana bisa kalian lihat sendiri ya Ini tweetannya Oh iya, disini ada tambahan lagi Sedikit Jadi disini ada hari Sabtu sama Minggu Nah, jadi karyawan itu bebas Mau ngambil hari Sabtu Shift atau hari Minggu Dan itu dimulai dari jam 12 Sampai jam 20.00 Tapi kalau dari tweetan Twitter sendiri Disini jam 12.00 18.00 Ya, agak racu sih Oh, sebelum lanjut ke kasus kedua Kalian sebenarnya harus memahamin juga Disini ada dari Saudara DS Disingkat dengan tim leder shift pagi Dan saudara PD Dengan tim leder shift malam ya Nah, ini adalah nama-nama singkat Jadi ada DS, MD, AM, dan AZ, SA Sekitar 5 orang Itu shift-nya pagi Sedangkan kalau buat malam hari Itu ada PD, RO, SJ, dan NF Empat orang Oke, jadi pada tanggal 17 November 2022 Jadi Tachi sendiri itu bakal pergi ke Dubai Dan orang yang diajak dari Berapa? Sebelas karyawan tadi Hanya tiga Yaitu MD, SJ, dan NF Ini berarti campur ya Ini campur shift malam dan shift paginya Dicampur Mereka buat konten Buat berangkat ke Dubai Barang dengan Tachi dan suaminya Sedangkan sisanya Itu ada di Indonesia Ya Masih ada di Indonesia Buat nerima konten Buat di edit Disini jelas banget tertulis Oke, di pada hari berikutnya Tanggal 1 Desember 2022 Jadi para ladder sendiri Si pagi dan si malam sendiri Itu coba nagih ke suaminya Yaitu dengan inisial SZA Suaminya Tachi Tetapi Gak ada respon Malah yang di respon Dari suami Tachi sendiri Disini tertulis Bahwa SZA malah alih-alih Malah minta tagihan Buat klien yang lain ya Mau minta duit dari 100 juta Bukan lebih fokus Pembuat bayar karyawan Disini SZA dengan alih-alih Buat keperluan Tachi sendiri Buat beli tas di Dubai ya Ya, kalian tau Kalau tas-tas disana Harganya tentu saja Nah, yang anehnya disini Kenapa dia tidak fokusin ke karyawan Kalau kalian baca tweetan ini Tapi lebih fokus ke Masalah tasnya Tachi Ya, emang itu istrikahmu sih Gak salah Tapi karyawan juga Butuh loh duit ya Namanya dia kerja Nah, disini tertulis guys Kalian bisa baca sendiri Tentang tweetan ini ya Dan seiring berjalanan waktu Pada tanggal 5 Desember 2022 Dua-dua akhirnya Kedua tim tersebut Nah, si nanya lagi nih Ke suaminya SZA ya Yang sebagai manajemennya ya Yang atur keuangan dari Tachi sendiri Disini gimana nih Gajinya kok belum dibayar Udah tanggal 5 Desember loh ini Udah jatuh tempo kok masih belum dibayar Dan dengan alesan dari suami Tachi sendiri Dia bakal bayar gajinya Kepada saat sampai di tanah air Loh, kok kayak gitu Padahal kan bisa ya Gaji bisa ditransfer Hei, banyak loh Sebelas karyawan itu banyak loh ya Itu lagi butuh uang Tapi ya akhirnya Karyawan, cuma karyawan Akhirnya pada sepakat ya Nunggu sampai dia ke tanah air Dan disini ada beberapa story Yang bisa kita baca bareng-bareng ya guys Kita reaction Dan disini ada story dari Tanggal 7 Desember 2022 Dia ada salah satu karyawannya Buat story dengan Wajah ditutupin dengan manusia planet sih Disini sebenernya Masih ada ngeluhnya Pengen ngeluh banget Tapi Malu gak sih Allah udah kasih nikmat Yang gak bisa Lu dapetin dengan tangan lu sendiri Itu masih mau ambil Gak enaknya Ceka-ceka aku nangis banget How sedih Nah jadi ini ada salah satu karyawan Kayak curhat aja Udah dikasih nikmat Kok gak mau bayarin gajinya gitu ya Nah itu ada storynya Dan disini ada Chat dari Kedua karyawan Dengan suami Tashi sendiri Bukti chatnya ya Dan ini terjadi 5 Desember Dan 7 Desember Oke kita coba lihat Disini kak Aku mau tanya Tim gajian kapan ya kak Soalnya udah pada nanya Terima kasih Oke terus dibales lagi Di respon tanggal 7 Desember 2022 Agak lama ya Pas aku pulang Nanti bareng-bareng Bareng-bareng Siapa nih Tashi kemungkinannya Kalau boleh tau kenapa ya kak Soalnya udah pada ditanyain orang tuanya Cukup sakit hati Udah ditanyain dong Soalnya sudah 1 bulan Probertion Sisa 2 bulan lagi Sebelum kenaikan gaji Menjadi tim inti Masa probertion Yang didapat Bukan hanya gaji Tapi evaluasi penilaian kinerja Oke disini jelas banget Alesannya Hanya evaluasi Hei Apa hubungannya gaji Dengan evaluasi Gitu kan Agak rancu Alesannya ya Alesannya menurut gue Kurang kuat banget Ya ini bener banget Yang disamping tweet tadi Bahwa alasannya Kagak masuk akal sih Gaji ya gaji gitu Evaluasi salah anda sendiri Tidak datang ke sana ya Sekarang kan sudah modern ya Bisa ditransfer gitu ya Apalagi tahun 2022 Kayaknya ada lah Mbanking masih ada lah ya Aduh Oke lanjut lagi ya Kita lanjut Nah lanjut lagi Seiring berjalannya waktu Sampailah di tanggal 9 Desember 2022 Dan disini tertulis Saudara SZA Yaitu Suami Tashi Sendiri Itu mentransfer Sebuah uang Dengan jumlah total 3.500.000 Dengan tulisan Bonus luar negeri Kita bisa lihat Sendiri Disini Tapi Dari tweetan tersebut Kurang jelas Ini apa gitu Maksudnya ya Tiba-tiba ada transferan Dengan tertulis Bonus luar negeri Apakah itu gaji Atau kayak gimana Ya mereka juga kurang tahu Oke ini pada tanggal 15 Desember 2022 Itu padahal mereka Udah sepakati Dengan suaminya sendiri Suaminya Nasi Itu pembayaran Akan dilakukan Di tanggal 11 Sampai tanggal 12 Desember 2022 Tetapi Dari tanggal 13 Desember 2022 ini Mereka belum Dapat respon nih Bahwa Pembayarannya Belum dikirim-kirim juga Padahal udah tertulis Disini selambat-lambatnya Mereka bakal ngirimin Di tanggal 11 Sampai 12 Tetapi Di tanggal 15 Desember Itu belum dikirim Akhirnya ya Tim Leder sendiri Ngechat Suami Tashi Karena gak dibayarin Gak sesuai dengan Kesepakatan Udah lama banget ya Dari tanggal 1 Sampai tanggal 15 Ini udah lama banget ya Dan pada tanggal 17 Desember 2022 Masih belum Dapat respon Dari tanggal 15 Tersebut Nah Disini Inisiatif lah Dari Leder-Leder sendiri Itu ngechat HRD-nya Nah disini HRD respon Guys Akhirnya Direspon dengan HRD Tapi HRD kan Gak bisa berbuat banyak Balik lagi Ke manajemennya ya Yaitu suami Tashi sendiri Nah disini dia bakal bilang Ya kami bakal bantu Teruskan ke Saudara SZA SZA tadi ya Suami Tashi Dan disini ada beberapa Chat Kita bisa coba lihat Nih disini ada Chat Kalau kita lihat Disini adalah Tim Kak Siapa Blah-blah-blah Di sensor Tapi ini Entah kenapa Lupa apa Kayak gimana Disini jelas banget Tertulis Logo Tashi Ya guys Jadi ini bener-bener Ya kasus Tashi ya Dia disini Kak mau tanya Tim jadi gajian Kapan ya Kak Oke disini dibalas Ini tapi balasan ini ya Cuma ya terima kasih Ini endorse-endorsan gitu ya Mungkin di bawahnya Next Dan ini ada bukti chat lagi Di Desember 17 2022 Kak saya dapet info Bakal diundur pulangnya ke Indonesia Ya Diundur dong Diundur Ah gila Orang pada nungguan gajian Udah sampai tanggal 17 Diundur dong Sampai kapan ya Kak Dan masalah gaji Ini ditanya juga Sama anak-anak tim Jelas 11 karyawan Udah di luar kuasa saya Kalaupun mereka Nggak bisa ke kantor Karena terbatas Uang ongkos Dan semangat Jadi kendor Iya lah Karena yang buat bikin kita Semangat kerja Ya tentu saja Gaji Apalagi Hei Buat kesana kan perlu gojek gitu ya Perlu makan Perlu ongkos Masa ditunda Ya wajar Kalau pada males kerja ya Dan setelah penantian panjang Tanggal 18 Desember 2022 SZA Akhirnya men-transfer uang nih guys Disini dengan jumlah uang 20 juta ya guys Ditransfer pada Gaji Bulan November Sedangkan ini udah Desember ya Udah Berapa lama tuh Akhirnya Disini tertulis Keterangan Dua team leader sendiri Berima gaji 4 juta per orang Jadi leader tadi yang Sif pagi dan sif malam Sedangkan sisanya Empat karyawan Terima transferan 3 juta ya Ini karena yang 6 orang tadi Yang masih ada di Indonesia ya Dan disini Ada cetetan Mereka kayak protes gitu Disini tertulis Gaji di atas dibayarkan Di hari ke-18 Setelah jatuh tempo Yang seharusnya ditambah denda Sesuai PP Nomor 36 tahun 2021 Tentang pengupahan 5% Untuk hari 4 sampai 8 dan 1% Untuk hari 9 sampai 18 Sejak jatuh tempo Nah jadi ya mereka protes Kenapa enggak Persenanya dibayar Karena itu udah telat banget ya Wow iyalah gaji ditunda-tunda kan Nah ini disini tertulis ya mereka Dan disini ada bukti transferannya ya Kalau kita lihat disini bener-bener ditransfer Tanggal 18 Lebih mana kesini Per 12 Dengan 20 juta Training bulan 1 Eh ini training Berarti belum jadi karyawan tetap lah ya Hmm masih training Berarti mereka ini masih training guys Ini training bulan 1 ya Oke Dan ada fakta menarik lagi guys Ternyata Tim yang ada di Jakarta kan udah dapet duit Ternyata tim yang di Dubai Bareng taji mereka Disini Belum nerima gaji Sama sekali Setelah dikonfirmasi ya Dari anak-anak tim yang di Indonesia Konfirmasi Dan dibayar belum gajinya Ternyata disini Belum dibayar guys Wah ditahan lagi ya Jadi ini ada tim Ada karyawan yang Di Dubai Belum dibayar guys Dan pada tanggal 6 Januari 2022 Wow Tim Dubai Itu di bulan November 2022 Kan mereka belum terima gaji ya Di Dubai ya Nah mereka nagih lagi nih Ini udah long banget sih ya Udah 1 bulan Belum dibayar Dan dengan rest Dari tanggal 6 itu Nagih Dan akhirnya di respon Di tanggal 7 Januari 2022 Dan disini Tertulis guys Dengan Jumlah uang 9 juta 500 ya Di bulan November 2002 Kepada 3 orang Dengan rincian Personal asisten 3 juta 500 Sedangkan buat Videographer Itu dapat 3 juta Nah disini mereka Kayak memprotes lagi Dengan jumlah Harusnya mereka Dapat lebih dong Karena itu udah jatuh tempo 1 bulan Dengan jumlah PPNnya Yang kalian bisa baca sendiri Karena tadi kan udah gue bacain Nah ini Tapi ya Nggak dipakai Persainan tersebut Dan disini ada beberapa Bukti chat Yang bisa kalian lihat Jadi dari tim Lider sendiri Kita coba baca ya Disini Mau hari ini Mau setelah tiba di Indo Bebas ikut kebutuhan mereka PA 3,5 juta Sedangkan Videographer 3 juta Nah disini ya Makanya ditransfer 9 juta 500 Buat 3 orang Dan ini Tim Kak Atlas Sekarang ya Oh ini Ini yang tadi ya Ini lupa di sensor Apakah gimana guys Dan disini tertulis Kak maaf Aku dapet kabar Katanya Pada ketinggalan pesawat Dan ekstret lagi ya Tapi ini masalah gaji Gimana ya kak Aku nggak enak Ditagi terus Mengenai gaji Sama tim Dan mereka juga Tetap ditanyain sama yang Orang tuanya Mau ke kantor pun Mereka udah nggak punya ongkos Di rumah Bahan makanan abis Dan udah nggak ada Lapa Gila Gila Terus tentu guys Sumpah Gila Gila sih Gila sih Kalimatnya nyentuk banget Gila sih Kalau ini Suami Tashi Ngebaca ini Apa nggak Miris gitu ya Sampai Bilang Kata-kata Lauk guys Lauk udah nggak ada lagi Ongkos buat berangkat Udah nggak ada Mega gila Waduh gajinya Nggak seberapa Tapi ini Ditundanya lama banget Ditunda Satu dua hari Oke lah Ini ditundanya Wow Sampai berbulan-bulan ya Aduh agaknya seksi Berminggu-minggu ya Sampai bulan Yang berbulan-bulan Itu yang di Dubai tadi Oke disini pada tanggal 12 Januari 2023 Akhirnya tim Tashi Akhirnya udah sampai di Indonesia Dan pada tanggal 13 Januari 2023 Ini ada yang mengejutkan adalah Pemberhentian saudari MD Ya Saudari MD ini Kalau kalian ingat Dia adalah Orang yang pergi ke Dubai ya Itu dipecat guys Ya Sama lagi Disini karyawan pada protes Karena gaji tidak dibayarkan Dengan bunga-bunganya ya Keterlambatan Bahkan disini tertulis lagi Pada tanggal 1 sampai 13 Januari Gajinya nggak dibayar Wow Udah mecat Tapi gaji pada tanggal 1 sampai tanggal 13 Januarinya Itu nggak dibayar ya Tidak dihitung gaji tersebut Tidak dimasukkan uangnya Dan dari suami Tashi juga Itu pernah ngomong Dia bakal Mau ngasih bonus 1.500.000 Dan ya itu cuma hanya Omongan lisan aja sih Ternyata tidak dibayar Disini tertulis Dan pas dipecatnya itu Para karyawan akhirnya lelah ya Kayak capek juga gitu Gaji kok Ditunda-tunda Denda juga nggak ada Akhirnya mereka kayak Mutuskan pada keluar semua Satu-satu ya Dan disini kita bisa lihat Rincian Ada yang keluar ya Disini ada bulan Januari Wow Januari ada 3 orang Maret ada 2 orang Dan Februari ada 1 orang Nah disini ya Sudah tidak bekerja lagi Pada tanggal 1 Januari ya Suara Esa Bahkan disini Para leder-ledernya ya Kalau kalian ingat Disini leder-ledernya juga Keluar Wow Padahal gaji leder aja Yang paling besar loh 4 juta Keluar juga dia Ya capek aja gitu Ngurusin kayak gini Wow Yang harusnya cuma Videografi Tapi harus ngurusin Leder karyawan-karyawannya ya Ya gajinya tunda-tunda terus Ya akhirnya pada keluar semua ya Wow banyak juga ya Sampai 6 orang guys Dan 1 dipecat ya Di akhir mention tweetan ini Sebenernya udah selesai guys Disini dia Memberikan sebuah Keterangan-keterangan tambahan Akan dibukti-bukti Dokumen-dokumennya Akan ditransfer Secara private box Dan dia disini Mengucapkan Terima kasih buat netizen Udah Merhatiin Ini ya Semoga ini bisa jadi Edukasi dan pembelajaran Buat kita semua Yang kerja Tujuan dia memposting ini Sebenernya Buat Pembelajaran Dan Ya kayaknya Ada maksud lain sih Karena ya pasti kesel juga ya Sama Tashi Dan ya Ini Dari kawin-karyawannya juga 7 orang Pada keluar Dari Manajemen Tashi Karena udah gak sanggup lagi Gaji ditunda ya Karena ya tadi Lauk abis Ongkos Gak ada Gaji Terus ditunda Bahkan Dengan ditundanya gaji Gak ada Komisi tambahan Denda-denda yang berjalan Padahal di undang-undang tertulis Kalau kalian Buat bayar karyawan telat Itu denda Harus berjalan ya Ya Mungkin kalau ada denda itu Mungkin karyawan pada gak protes ya guys Cuma Ya Bisa jadi ya menurut gue Dari penjelasan kasus ini Ya mungkin Takut uang di Dubainya Abis kurang Atau kayak gimana guys Karena kan Mereka pengen jalan-jalan Pengen belanja Jadi uangnya ditahan dulu Buat mereka main-main dulu Tapi mereka kayak gak mikirin Impact dari hal tersebut Kesalahan juga dari Tashi sendiri Mungkin Tashi gak tau Ya kesalahannya Yang manajemenin adalah suaminya Dan bukan orang yang paham bener Memanage keuangan ya Namanya jelas-jelas Memanagemen Manajemen ya Eh malah suaminya Yang gak paham Memanage keuangan Ya Uang boleh banyak Tetapi Manage itu adalah yang paling penting Gimana menurut kalian Tentang kasus Tashi ini Wah apakah kalian Merasain apa yang gue rasakan gitu Kalau jadi karyawan Yang dengan gaji Dibayarnya telat Oh my god Tulis Dapat kalian di kolom komentar Dan gue mau mengakhirin video ini Kalau misalnya salah-salah kata Mohon dimaafkan gak ya guys Di sini lah ya Sampai jumpa di video Fireless Radio See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe Jangan lupa subscribe